Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Boleh untuk memanfaatkannya Itu lukotoh Ada pun lakit Lakit itu Anak temuan Seorang anak kecil Yang ditemukan di suatu tempat Tanpa diketahui Siapa yang memilikinya Anak yang ditemukan Di suatu tempat Tanpa diketahui Siapa orang tuanya Itu namanya lakit Nah ketika Ada di antara kita Kebetulan mendapati seperti itu Ada Seorang anak kecil Misalnya bayi Ditemukan di tempat Tong sampah Di perempatan jalan misalnya Bayinya itu Dimanapun bayi itu Selalu owek-oek Kan begitu Ketika menemukan ada seorang anak kecil Ada bayi Di perempatan Dekat tong sampah Dan kita tidak tahu Siapa yang menjadi orang tua bayi itu Maka harus ada orang yang Memungutnya Dan merawatnya Memungutnya Memungutnya hukumnya Sampai tujuh orang Sampai tujuh orang Lewat tidak ada yang memungutnya Kemudian setelah itu Bayi itu mati Karena tidak ada yang memungutnya Maka orang-orang yang lewat di situ Dia terkena dosa Kenapa Kenapa Kejadian itu Atas skenario Allah Allah lah yang menjalankan Memperjalankan orang itu Dari nomor yang pertama Orang pertama Sampai orang yang ketujuh Lewat di situ Itu atas kehendak Allah Sehingga Barangkali Allah akan memberikan kesempatan Siapa di antara tujuh orang itu Yang akan Memungutnya dan merawatnya Maka ketika kemudian Tujuh orang itu Tidak ada satu orang pun Yang memungutnya Sampai kemudian Bayi itu mati Meninggal dunia Maka tujuh orang itu Berdosa semuanya Tetapi Jika dari nomor pertama Lewat Oh bayi Kemudian dipoto Orang kedua Oh ada bayi Orang ketiga Sampai orang keenam Orang yang ketujuh Kemudian memungutnya Merawatnya Dibesarkan Seperti Merawat anak sendiri Maka Enam orang yang lewat Yang tidak memungut itu Tidak terkena Dosa Maka Hukum al-lakit Hukum Merawat Merawat Anak temuan Yang tidak diketahui Tidak diketahui Siapa orang tuanya Hukumnya adalah Fardu Kifayah Kenapa Memungutnya Berarti Memberikan Pertolongan Kepada Bayi itu Jadi ketika Memungutnya Berarti memberikan Pertolongan Oleh karenanya Memberi Pertolongan itu Menjadi Sebuah Kewajiban Syariah Seperti Yang Allah Firmankan Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat yang Kedua Allah Katakan Wata'awanu Alal Birri Wattakwa Wala Ta'awanu Alal Ismi Wal Udu'an Itu kata Allah Wata'awanu Dan tolong Menolonglah Kalian Semua Alal Birri Wattakwa Di atas Kebenaran Dan Ketakwaan Tolong Menolonglah Kalian Dalam Kebaikan Dan Dalam Ketakwaan Wala Ta'awanu Alal Ismi Wal Udu'an Dan Janganlah Kalian Tolong Menolong Dalam Perbuatan Dosa Dan Permusuhan Kemarin Kita Sampaikan Bahwa Beberapa Ketentuan Tentang Anak Temuan Ini Bayi Temuan Ini Yang pertama Diantaranya Bahwa Orang Yang Menemukan Itu Harus Membuat Persaksian Kalau Sekarang Membuat Semacam Berita Acara Kalau Dilaporkan Ke Pihak Pemerintahan Terendah Setempat Kelurahan Atau Desa Membuat Sebuah Berita Acara Bahwa Pada Hari Ini Tanggal Sekian Bulan Apa Di Tempat Ini Ditemukan Seorang Bayi Dalam Keadaan Rinci Dalam Keadaan Tergeletak Di Atas Kardus Di Samping Tong Sampah Tong Sampah Berwarna Berwarna Jangan Hijau Biru Nanti Ada Partai Yang Tersinggung Yang Berwarna Apa Misalnya Itu Berita Acaranya Lengkap Karena Itu Bagian Dari Persaksian Kemudian Jika Di Samping Bayi Itu Ternyata Orang Yang Menelantarkan Juga Meninggalkan Harta Berharga Di Situ Maka Orang Yang Menemukan Bayi Temuan Itu Maka Dia Bisa Merawat Menafkahi Bayi Temuan Itu Dengan Harta Yang Ada Di Samping Misalnya Ditemukan Ditemukan Seorang Bayi Di Perempatan Jalan Di Atas Kardus Misalnya Di Sampingnya Itu Ada Gelang Anting Kalung Sak Sak Apa namanya Segini Ini Sak Kok Sak Gepok Ini Duit Sak Apa Saya Tau Karena Belum Pernah Menemukan Jadi Kalau Dulu Sak Telekem Kan Begitu Ada Bayi Tergeletak Di Sampingnya Ada Mas Misalnya Tapi Itu Kemungkinan Kecil Seperti Itu Kalau Ada Orang Seperti Itu Barang Orang Bodhu Kenapa Yang Menemukan Pertama Jiku Masih Ditinggal Bayi Kalau Ditemukan Seperti Itu Kemudian Apa Membuat Berita Acara Dan Dia Boleh Menggunakan Harta Yang Ada Di Samping Ya Di Samping Bayi Yang Ditemukan Itu Untuk Merawat Untuk Menafkah Tetapi Kalau Tidak Ada Maka Anak Itu Dirawat Diambilkan Dari Dananya Kaum Muslimin Kalau Negara Islam Ada Baytul Mahal Kalau Tidak Bisa Diberi Santunan Dari Masyarakat Secara Bersamaan Jika 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 Tidak Maka Boleh Ada Yang Memungut Nya Kemudian Dibiayai Dari Hartanya Sendiri Ini Terkait Lakit Atau Anak Yang Ditemukan Tanpa Diketahui Siapa Yang Menelantarkannya Kesimpulannya Adalah Memungut Merawat Hukum Nya Adalah Fardu Kifayah Harus Ada Yang Melakukan Kalau Tidak Ada Yang Melakukan Maka Orang Orang Yang Mengetahuinya Berdosa Ibu Bapak Para Jamaah Rahim Selanjutnya Bab Yang Perakutnya Adalah Fil Hijri Wat Taflisi Yang Berikutnya Adalah Al-Maddatus Hadisah Materi Yang Keenam Adalah Al-Hijri Al-Hijr Hijr Wat Taflisi Dan Taflis Hijr Dan Taflis Yang Pertama Adalah Al-Hijru Al-Hijru Ta'rifuhu Yang Dimaksud Al-Hijru Hwa Man'ul Insani Minat Tasorrufi Fimalihi Yang Dimaksud Hijr Adalah Dilarangnya Seseorang Untuk Mengelola Atau Membelanjakan Hartanya Jadi Begini Dalam Hukum Islam Itu Ada Segolongan Orang-orang Tertentu Yang Boleh Di Hijr Segolongan Orang Tertentu Yang Boleh Di Hijr Apa Artinya Orang Itu Dilarang Untuk Mengelola Atau Membelanjakan Hartanya Jadi Memang Dia Tidak Boleh Untuk Mengelola Atau Untuk Membelanjakan Hartanya Kenapa Misalnya Lise Girin Karena Usianya Yang Masih Anak-anak Bayi Itu Tidak Boleh Anak Kecil Itu Tidak Boleh Mengelola Dan Membelanjakan Hartanya Di Luar Kemampuannya Ada Anak TK Pergi Ke Diler Misalnya Kemudian Beli Mobil Mobil Saja Truck Misalnya Itu Saja Fuso Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Ada Segelongan Manusia Yang Memang Dilarang Untuk Mengelola Membelanjakan Hartanya Kenapa Karena Usianya Yang Memasih Anak-anak Dia Belum Balik Belum Mengetahui Cara Mengelola Harta Aujununin Atau Junun Orang Yang Junun Itu Artinya Janna Terhalangi Artinya Terhalangi Akalnya Dalam Bahasa Kita Sering Disebut Istilah Majnun 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 Itu Orang Gila Gila Ini Gila Betul Bukan Tergila Gila Gila Itu Ada Yang Permanen Ada Yang Temporal Yang Permanen Itu Memang Seumur Umur Gila Ada Yang Temporal Temporal Kapan Anggar Tanggal Selawih Tanggal Telumpuluh Gendeng Tanggal Satu Mari Bukan Itu Dimaksud Jadi Gilanya Gila Betul Orang Yang Gila Orang Yang Gila Itu Termasuk Orang Orang Memang Tidak Diberbolehkan Untuk Mengelola Hartanya Kenapa Dia Tidak Punya Seperangkat Akal Yang Bisa Digunakan Untuk Berfikir Sehingga Terjadi Apa Kerusakan Pada Harta Yang Yang Dimiliki A Safahin Atau Karena Safih Safih Itu Bukan Gila Kalau Bahasa Indonesia Safih Itu Orang Yang Tolol 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 Itu Bahasa Jawanya Orang 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 Bodoh 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 Itu Tidak Punya Ilmu Tolol Tolol Lola Lola Idiot Idiot Kebalikan Ideal Idiot Idiot Atau Bahasanya Apa Sengong Ada Orang Mengatakan Sengong Kadang Bahasa Simpelnya Kurang Rong Jemuah Jadi Idiot Jadi Kalau Safih Itu Bahasa Indonesianya Itu Tolol Atau Kalau Orang Jawa Sering Mengatakan Tadi Orang Weng Ada Yang Mengatakan Weng Ada Yang Mengatakan Sengong Ada Yang Mengatakan Itu Pokoknya Jadi Sejenis Itu Itu Safih Ini Berbeda Dengan Gila Kalau Gila Memang Gila Kalau Ini Karena Akalnya Itu Yang Kayak Anak Kecil Kan Ada Orang Yang Sudah 50 Tahun Tapi Akalnya Kayak Anak Umur Tiga Tahun Umurnya 55 Tahun Tapi Kayak Orang Yang Umurnya Tiga Tahun Tentang Pikir Dalam Kemudian Sentelap Sentelip Bula Paling Ngunggah Kato Ada Orang Lewat Di Dada Dada Itu Bukan Gila Tapi Bukan Gendir Ya Itu Sengong Itu Atau Bego Bego Terang Bahasa Diri Sanya Itu Itu Termasuk Orang Yang Yang Perlu Dihijir Tidak Diperbolehkan Mengelola Harta Aofalasin Atau Seseorang Yang Mengalami Kebangkrutan Mengalami Kebangkrutan Biasanya Itu Mengalami Pengadilan Kalau Ada Orang Yang Sudah Dinyatakan Pilot Bangkrut Itu Dalam Dalam Peradilan Biasanya Dia Hartanya Dalam Apa Hartanya Di bawah Di bawah Pengawasan Sehingga Dia Tidak Boleh Untuk Mengelola Hartanya Kecuali Ya Sekedar Apa Yang Menjadi Kebutuhan Pribadinya Ya Misalnya Punya Perusahaan Kemudian Bangkrut Dinyatakan Pilot Maka Ketika Pilot Dia Tidak Boleh Untuk Mengelola Mengelola Hartanya Kenapa Karena Barangkali Dimungkinkan Banyak Hutang Yang Menjadi Tanggungannya Nah Ini Kena Hijr Jadi Hijr Itu Yang Dimaksud Disini Adalah Orang Orang Sekelompok Orang Yang Memang Dinyatakan Tidak Boleh Untuk Mengelola Harta Nah Itu Ada Dalam Hukum Fikih Bukan Hanya Ada Dalam Larangan Larangan Hubungan Sosial Kemasyarakatan Tidak Tetapi Itu Dalam Syarat Islam Ada Orang Orang Yang Boleh Untuk Di Hijr Hukmu Hukum Menghijr Ini Hukum Menetapkan Larangan Orang Orang Tertentu Untuk Tidak Boleh Mengelola Hartanya Membelacakan Hartanya Hukum 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 Masyur Itu Disyariatkan Ya Disyariatkan Bikaw Lillahi Ta'ala Sebagaimana Yang Allah Ta'ala Firmankan Dalam Surat An-Nisa Ayat Yang Kelima Allah Mengatakan Wala Tu'tus Sufaha Am Walakum Allati Ja'allahu Lakum Kiyama War Zukuhum Fiha Waksuhum Kata Allah Wala Tu'tus Sufaha Maka Jangan Kamu Berikan Jangan Kamu Berikan Kepada Orang Sufaha Orang Orang Yang Tidak Berakal Tidak Punya Akal Ini Bisa Jadi Sufaha Itu Bisa Jadi Anak Kecil Bisa Jadi Orang Gila Bisa Jadi Orang Yang Tolol Tadi Am Walakum Lati Ja'allahu Lakum Kiyama Harta Mereka Yang Kalian Pegang Untuk Memenuhi Kebutuhan Mereka Jadi Allah Katakan Begitu Jangan Kamu Berikan Harta Mereka Yang Ada Pada Tangan Kamu Jangan Jangan Berikan Kepada Orang Yang Belum Punya Akal Belum Balik Atau Orang Yang Sedang Mengalami Gangguan Jiwa Jangan Kamu Berikan Kepada Mereka Harta Mereka Yang Ada Pada Kalian War Zuku Hum Fiha Berilah Kepada Mereka Dari Harta Mereka Yang Ada Pada Kalian Untuk Memberi Makan Mereka Waksuhum Dan Berilah Pakaian Kepada Mereka Allah Katakan Begitu Jadi Allah Katakan Jangan Kamu Berikan Kepada Orang Orang Safi Orang Orang Yang Tidak Punya Akal Terhadap Harta Mereka Yang Ada Di Tangan Kalian Jangan Kalian Berikan Kepada Mereka Cukup Mereka Kalian Beri Nafkah Cukup Kalian Beri Mereka Rizki Mengsanemangan Dikasih Makanan Kebutuhan Minum Dipenuhi Kebutuhan Makanan Dipenuhi Kebutuhan Pakaian Dipenuhi Diambilkan Dari Harta Mereka Ini Dalam Surat An-Nisa Ayat Yang Kelima Dan Berdasarkan Apa Yang Dilakukan Oleh Rasulullah Sallallahu Iza Hajar Rasulullah Sallallahu 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 Menghijr Menghijr Jadi Nabi itu Pernah Menghijr Pernah Melarang Seseorang Untuk Mengelola Hartanya Siapa Yaitu Sahabat Beliau Mu'ad Bin Jabal Mu'ad 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 Dan Mu'ad Mujib Jabal Itu Sahabat Yang Beberapa Rahasia Rasulullah Diberikan Kepada Beliau Ada Mu'ad Ada Khudhaifah Itu Orang-orang Dekat Nabi Yang Sering Nabi Membicarakan Sesuatu Kepada Mereka Berdua Yang Tidak Dibicarakan Kepada Yang Lain Nah Mu'ad Ini Seorang Ulama Sahabat Bahkan Dalam Kitab Fatul Majid Disebutkan Ketika Diakhirat Nanti Manusia Dibangkitkan Maka Manusia Itu Akan Zumaro Akan Dijadikan Satu Kelompok Dengan Orang Yang Semisalnya Ini Para Pecinta Al-Quran Ini Orang Kelompoknya Orang Yang Suka Salat Tahajud Ini Kelompoknya Orang-orang Yang Berjiah Di Jalan Allah Ini Kelompoknya Ulama Nah Dalam Kitab Fatul Majid Disebutkan Ketika Di Akhirat Nanti Ada Barisannya Para Ulama Kelompoknya Para Ulama Maka Mu'at Ada Disitu Dan Mu'at Itu Ada Di Yang Barisan Paling Depan Antara Mu'at Dan Orang Yang Di Belakangnya Yang Di Belakangnya Melihat Mu'at Itu Madal Basar Madal Basar Itu Sejauh Mata Memandang Basar Jawanya Kelip 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 Itu Sangking Aduh Jadi Barisannya Ulama Ada Barisan Suhada Ada Barisan Apa Namanya Yang Suka Baca Quran Ada Barisan Khufaz Nah Itu Ada Barisannya Ulama Mu'at Ada Disitu Dan Mu'at Ada Yang Paling Depan Belakangnya Mu'at Melihat Mu'at Itu Waduh Kita Cuwili Kelip Kelip Menunjukkan Apa Menunjukkan Betapa Mulia Mu'at Bin Jabah Dan Beliau Meninggal Ketika Terjadi Wabah Anwas Wabah Yang Pada Waktu Itu Terjadi Di Daerah Palestina Masuk Wilayah Masuk Wilayah Syiriyah Ketika Itu Yang Ketika Terjadi Wabah Anwas Tersebut Ya Tidak Kurang Dari 20.000 Yang Meninggal Dunia Jumlah Yang Sangat Banyak Ketika Itu Pagi Masih Sehat Awan Siang Ketularan Sore Badannya Jendol Jendol Malam Hari Jendolnya Pecah Dan Mati Itu Sangking Apa Namanya Sangking Dasatnya Penularan Itu Maka Kemudian Ketika Itu Khalifah Umar Menkotab Mengutus Seorang Sahabat Untuk Mencari Cara Untuk Untuk Menahan Penularan Itu Maka Ketika Itu Kemudian Disampaikan Kaum Muslimin Disuruh Untuk Pergi Berpencar Ke Gunung Gunung Ke Bukit Bukit Ya Kesungai Ke Lembah Sehingga Antara Satu Dan Yang Lain Ini Ada Jarak Yang Sangat Jauh Dan Itu Yang Kemarin Waktu Pandemi Dikenal Dengan Physical Distancing Bion Wisono Hanya Kalimannya Yang Keren Kon Metal Metal Di Tempat Yang Jauh Jauh Disitu Termasuk Muad Bin Jabal Meninggal Dunia Seorang Sahabat Yang Agung Beliau Diminta Untuk Kembali Ke Madinah Beliau Tidak Mau Beliau Akan Tetap Bersama Dengan Orang Yang Sedang Mengalami Musibah Itu Dan Beliau Meninggal Dunia Ketika Itu Nah Di zaman Nabi Muad Bin Jabal Ini Pernah Mengalami Kebangkrutan Sehingga Apa Sehingga Beliau Terlilit Hutang Yang Cukup Banyak Maka Faba'ahu Maka Nabi Pun Menjual Semua Hartanya Muad Bin Jabal Wasad Dada'an Diwanahu Kemudian Hasil Penjualan Itu Digunakan Untuk Melunasi Hutang Hutang Muad Hatta Lam Yabak Lim Adin Syai'un Sehingga Tidak Menyisakan Pada Diri Muad Harta Sedikitpun Jadi Pada Waktu Nabi Pernah Memperlakukan Muad Bin Jabal Demikian Karena Hutangnya Banyak Maka Kemudian Rasulullah S.A.W. Melarang Muad Bin Jabal Untuk Mengelola Membelanjakan Hartanya Karena Telilit Hutang Yang Sangat Banyak Maka Kemudian Hartanya Muad Bin Jabal Itu Dijual Untuk Melunasi Semua Hutang Hutangnya Sehingga Tidak Ada Harta Yang Tersisa Pada Diri Muad Bin Jabal Ketika Itu Ini Disebutkan Dalam Riyad Al-Hakim Wassohahahu Dan Riwat Ini Sohih Artinya Apa Benar-benar Terjadi Pada Zaman Nabi Ada Seseorang Yang Dihijir Dilarang Untuk Mengelola Atau Membelanjakan Hartanya Inalah Yang Maksud Dengan Al-Hijir Larangan Bagi Seseorang Untuk Mengelola Atau Membelanjakan Hartanya Ahkamu Mayyuhjaru Aleyhim Hukum Hukum Yang Terkait Orang-orang Yang Terkena Hijir Ini Pertama Asaghir Anak Yang Masih Kecil Bayi Misalnya Wahu Watiflul Ladi Lam Yablughul Hulumah Yaitu Seperti Seorang Anak Kecil Yang Belum Mencapai Usia Balik Anak Kecil Yang Usianya Belum Balik Orang Anak Kecil Yang Seperti Ini Hukum Anak Taserru Fatil Malyati Gheru Jai Anak Kecil Yang Belum Balik Belum Nalar Maka Anak Yang Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Untuk Mengelola Hartanya Jadi Anak Kecil Masih TK Misalnya Dipasrai Uang Oleh Ruang Tanya Rung Gepok Misalnya Kon Mangkat Sanggu Mangkat Sekolah Yang Pusing Gurunya Karena Lihat Uangnya Banyak Gurunya Pusing Lihat Jadi Anak Kecil Itu Sebelum Dia Balik Dia Tidak Boleh Illa Biridho Walidaihi Kecuali Atas Ridho Orang Tuanya Dan Orang Tuanya Yang Dia Berakal Tidak Mungkin Akan Menyerahkan Hartanya Kepada Anak Yang Masih Kecil Misalnya Misalnya Orang Tua Misalnya Orang Tua Ketika Sudah Sepuh Kemudian Ia Ingin Menghibahkan Semua Hartanya Kepada Anak Antisipasi Supaya Anaknya Nanti Orang Rebutan Waris Maka Dikumpulkan Orang Tuanya Sudah Anaknya Lima Kebetulan Punya Sawah Lima Bidang Satu Bidangnya Dua Hektar Misalnya Ini Contoh Yang Ombu Kemudian Lima Lima Anak Itu Dipanggil Yang Barep Sampai Yang Terakhir Yang Terakhir Itu Masih SD Misalnya Maka Orang Teng Mengatakan Ini Bapak Punya Tanah Lima Bidang Masing-masing Dua Hektar Sudah Bumpung Basak Bapak Masih Hidup Dan Bapak Sudah Tua Maka Tanah Itu Mereka 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 Paling Kecil Masih SD Kelas Lima Dipasrai Lemah Rong Hektar Itu Kan Isodidol Skosameter Gitu Kucilot Begitu Maka Yang Seperti Ini Di Hidjer Anak Ini Tidak Boleh Untuk Mengelola Hartanya Yang Mengelola Siapa Kerabat Kakak Dan Lain Sebagainya Atau Kalau Itu Anak Yatim Juga Tidak Boleh Anak Yatim Itu Juga Mestinya Kalau Anak Yatim Itu Punya Harta Peninggalan Yang Banyak Maka Anak Yatim Itu Tidak Diperbolehkan Untuk Mengelola Hartanya Tidak Diperbolehkan Itu Sebagai Langkah Upaya Kehati-hatian Supaya Apa Hartanya Tidak Tidak Menjadi Hancur Hartanya Tidak Menjadi Rusak Maka Menghijir Ini Terus Dilakukan Sampai Anak Itu Balik Kalau Sudah Balik Ternyata Juga Belum Ada Tanda-tanda Dia Bisa Mengelola Hartanya Maka Hijir Dilanjutkan Sampai Anak Itu Tau Betul Untuk Memanfaatkan Kemaslahatan Hartanya Kalau Anak Itu Anak Yatim Kalau Dia Anak Yatim Maka Menghijir Ini Tetap Atau Terus Dilanjutkan Sampai Dia Bisa Mengelola Hartanya Ketika Usianya Sudah Balik Dengan Demikian Ketika Anak Itu Memang Anak Kecil Maka Menghijir Itu Dilakukan Sampai Anak Itu Menginjak Usia Balik Sampai Dia Bisa Mengelola Hartanya Jika Belum Bisa Mengelola Hartanya Maka Tetap Anak Kecil Itu Dilarang Untuk Mengelola Dan Membelanjakan Hartanya Ini Sebagaimana Firman Allah Dalam Surat An-Nisa Ayat Yang Ke-6 Allah Mengatakan Allah Katakan Maka Ujilah Anak Anak Yatim Itu Artinya Ketika Didapati Ada Anak Yatim Yang Dia Memiliki Harta Peninggalan Orang Tuanya Dan Cukup Banyak Kemudian Karena Dia memang Masih Anak Anak Masih Bayi Maka Ada Yang Mengelola Hartanya Dan Tidak Diserahkan Pada Anak Yatim Itu Kepada Orang Yang Mengelola Hartanya Allah Katakan Wabadalul Yatama Ujilah Anak Anak Yatim Yang Kalian Hijir Itu Hatta Ida Balagun Nikaha Sampai Usia Anak Anak Yatim Itu Menikah Kalau Sudah Menikah Sudah Balik Biasanya Meskipun Juga Ya Meskipun Juga Tetap Balik Kalau Dulu Kan Banyak Orang Menikah Itu Usianya Masih Terlalu Dini Dulu Orang Tua Orang Tua Kita Itu Dulu Banyak Yang Menikah Di Usia Masih Sangat Belia Masih Sangat Belia Orang Tua Saya Itu Usianya Belia Dulu Ibu Saya Ketika Menikah Kalau Sekarang Kalau Di Indonesia Ada Batasan Umur Minimal Berapa Minimal 19 Tahun Baik Laki-laki Maupun Perempuan Kalau Dulu Minimal 16 Tahun Kalau Sekarang Minimal 19 Tahun Baik Laki-laki Atau Perempuan Kalau Belum Usia Itu Kok Kemudian Tetap Mau Menikah Nah Ini Harus Ada Ketentuan Keputusan Dari Pengadilan Pengadilan Agama Kalau Ada Keputusan Dari Pengadilan Agama Yang Membolehkan Dia Menikah Maka Dia Menikah Kalau Tidak Pejabat Pencatat Nikah Di kantor Urusan Agama KUA Tidak Bisa Tidak Berani Untuk Mencatat Nah Allah Katakan Wabdallul Yat Ujilah Anak Anak Yatim Itu Hatta Iza Balagun Nikaha Sampai Ketika Usia Menikah Mereka Sampai Usia Balig Dan Mampu Untuk Menikah Fa In Anastum Minhum Rusda Jika Fa In Anastum Jika Menurut Pendapat Kalian Minhum Anak Anak Yatim Itu Rusda Sudah Nalar Sudah Nalar Sudah Punya Kemampuan Untuk Mengelola Harta Mereka Fadfa'u Ilayhim Maka Serahkanlah Harta Mereka Kepada Mereka Fadfa'u Ilayhim Maka Serahkanlah Oleh Kalian Kepada Mereka Am Walahum Harta Mereka Yang Kalian Tahan Ini Dalam Surat Anisa Ayat Yang Keenam Artinya Apa Ketika Ada Seorang Anak Yatim Anak Kecil Kalau Anak Kecil Tentunya Orang Tuanya Kalau Anak Yatim Tentunya Orang Yang Diberi Pasiat Untuk Apa Untuk Mengurus Anak Yatim Itu Kalau Ada Yang Diberi Pasiat Kalau 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 Tidak Maka Hendak Ada Segelongan Kau Muslimin Yang Yang Berniat Baik Untuk Mengelolanya Maka Ketika Anak Itu Masih Kecil Tidak Diperbolehkan Mengelola Hartanya Ketika Sudah Dewasa Baru Kemudian Harta Mereka Diserahkan Kepada Mereka Ini Terkait Yang Deezer Adalah Anak Kecil Yang Kedua Kita Jedah Adhan Dulu Karena Sudah Ada Yang Mengumandangkan Adhan Baik Ibu Selan Rahim Allah Kita Lanjutkan Jadi Yang Pertama Terkait Hukum Yang Berkaitan Terhadap Orang-orang Yang Di Hijr Ini Ya Di Hijr Ini Kalau Anak Kecil Maka Hijr Itu Terus Berlanjut Sampai Kemudian Anak Itu Dewasa Yang Kedua As-Safih Orang Yang Safih Kalau Di Al-Quran Ya Sering Disebut Dengan Di Dalam Surah Al-Baqarah Disebut Dalam Bentuk Jama' Dengan Istilah Sufaha Orang-orang Yang Bodoh Safih Itu Arti Orang Yang Tolal Orang Yang Tolal As-Safih Orang Yang Safih Orang Yang Tidak 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 Berakal Orang-orang Orang-orang Yang Berlaku Boros Pada Hartanya Bi'in Fa'kihi Dengan Membelanjakannya Fi Syahwatihi Sesuai Dengan Keinginan Hawa Nafsunya Aub Bisu Itas Sorru Fihi Atau Membelanjakannya Dengan Cara Yang Buruk Likillati Ma'rifatihi Karena Sedikitnya Pengetahuan Bima Solihi Terkait Kemaslahatan Hartanya Dari Kalimat Ini Berarti Orang Yang Safih Itu Orang Yang Idiot Orang-orang Yang Ketika Dia Memegang Uang Berapapun Uang Itu Maka Uang Itu Pasti Akan Langsung Dibelanjakan Sesuai Dengan Keinginannya Karena Memang Akalnya Kurang Akalnya Kurang Jadi Kalau Ada Anak Kalau Ada Orang Idiot Orang Idiot Idiot Itu Bukannya Anak Tapi Orang Ada Orang Yang Idiot Yang Akalnya Memang Kurang Membawa Uang Berapapun Akan Ia Habiskan Untuk Memenuhi Keinginannya Ada Apapun Yang lewat Dihadapannya Selalu Beli Misalnya Maka Orang Yang Seperti Ini Orang Yang Idiot Seperti Ini Fayuh Jaru Aleyhi Bitola Bin Min Waroth Dan Yang Melarang Itu Misalnya Dari Ahli Waris Kalau Kebetulan Dia Sudah Tua Tapi Memang T.O.L.O.L Jadi Orang T.O.L.O.L Tapi Sudah Punya Anak Kebetulan Anaknya T.O.L.O.L Maka Anaknya Boleh Untuk Menghijarnya Kenapa Karena Memang Orang Tuanya Itu Tidak Punya Kemampuan Untuk Membelanjakan Hartanya Dengan Baik Dan Dia Tidak Faham Akan Kemaslahatan Hartanya Fayum Na'u Min At-Tasarru Fi Fi Malihi Maka Orang Yang Seperti Ini Dia Dilarang Dilarang Dari Membelanjakan Hartanya Baik Pihib Batin Dia Tidak Boleh Menghibahkan Hartanya Hibah Hibah Itu Pemberian Di kalemasi Hidup Dia Tidak Boleh Menyerahkan Hartanya Kepada Orang Lain Aubayin Atau Dia Tidak Boleh Menjual Sesuatu Tidak Boleh Menjual Sesuatu Kalau Dia Sudah Diketahui Dia Di Hijr Kemudian Ada Orang Yang Melakukan Jual Beli Dengannya Maka Jual Belinya Dinyatakan Tidak Sah Karena Memang Dia Tidak Punya Kemampuan Untuk Membelanjakan Hartanya Sampai Dia Memang Betul Akalnya Kembali Normal Kalau Sudah Normal Baru Kemudian Boleh Untuk Membelanjakan Hartanya Kenapa Karena Harta Itu Ada Kemuliaan Kita Dilarang Untuk Memubazirkan Harta Rasulullah Mengatakan Ada Tiga Perkara Yang Sangat Dibenci Oleh Allah Pertama Kasratus Soal Terlalu Banyak Bertanya Yang Kedua Iza'atul Mal Menyianyiakan Harta Yang Ketiga Kata Rasulullah Setelah Iza'atul Mal Karhatus Soal Yang Ketiga Menyianyiakan Harta Kemudian Terlalu Banyak Bertanya Yang Ketiga Sebagian Riwayat Mengatakan Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Atau Ada Bebera Versi Riwayat Yang Lain Artinya Apa Iza'atul Mal Menyianyiakan Harta Termasuk Perkara Yang Dilarang Kalau Riwayat Yang Lain Dikatakan Iza'atul Mal Menyianyiakan Harta Kemudian Kedua Terlalu Banyak Bertanya Yang Ketiga Kilawa Kola Kilawa Kola Itu Terlalu Mudah Menyebarkan Berita Dari Mulut Kemulut Mbak Tak Omong Ya Neng Ojo Omong Ngomong Jadi Nguturi Ngomong Sama Orang Lain Tak Omong Neng Ojo Omong Nanti Yang Mendengar Juga Begitu Menyampaikan Pada Orang Lain Ngu Ya Tak Omong Neng Ojo Omong Yang Seperti Ini Dibenci Oleh Allah Kenapa Ketika Berita Itu Tersiar Dari Mulut Kemulut Ada Tiga Kemungkinan Kemungkinan Pertama Berita Itu Akan Bertambah Kalimatnya Yang Kedua Kemungkinan Kedua Berkurang Kalimatnya Yang Ketiga Berubah Isinya Itu Ketiga Berita Itu Tersiar Dari Mulut Kemulut Ya Pernah Saya Sampaikan Saya Pernah Nyoba Pada Anak Usia Kelas Tiga Aliyah Itu Ada Dua Belas Anak Kemudian Saya Suruh Berjajar Ke Belakang Yang Paling Depan Saya Panggil Maju Sampaikan Kamu Beritahukan Pada Yang Di Belakang Sampai Paling Belakang Saya Ingin Tahu Kecermatan Kalian Amanah Ketika Menyampaikan Berita Paling Depan Sampai Maju Sudah Kamu Maju Tak Uturi Begini Ingat Tidak Lupa Ustaz Tak Tulis Kolo Kulo Kelas Kalih Kulo Kalian Konco Kulo Ingkang Kalih Kulaan Kulang Kaling Itu Baca Kamu Baca Sudah Sekarang Tidak Baca Betul Sampaikan Belakangnya Belakangnya Disampaikan Nguturi Sampai Kikik Kikik Begitu Belakangnya Ke Belakang Belakang Sampai Paling Belakang Saya Tanya Sudah Sudah Paling Belakang Maju Ketika Paling Belakang Maju Sekarang Duduk Jejer Berdiri Bersama Lainnya Duduk Antara Yang Pertama Menyampaikan Berita Dan Yang Paling Terakhir Menerima Berita Saya Sampaikan Yang Paling Ternyata Kamu Dengar Dari Depan Kamu Apa Lowo Kalong Mangan Kulang Kaling Jadi Berbedanya Jauh Ibu Bapak Itu Biasanya Kabar Yang Ada Di Masyarakat Sering Jadi Bentrok Cek Cok Itu Karena Apa Ketika Berita Itu Ditularkan Dari Mulut Kemulut Kadang Bertambah Kalimatnya Kadang Berkurang Kalimatnya Kadang Berubah Isinya Maka Nabi Melarang Terlalu Banyak Bertanya Menyianyikan Harta Dan Juga Menyiarkan Berita Dari Mulut Kemulut Maka Harta Itu Punya Kehormatan Perlu Untuk Dijaga Hukum Hukum Karena Apa Memang Dia Tidak Boleh Untuk Membelanjakan Hartanya Tetapi Kalau Transaksi Itu Dilakukan Sebelum Ada Pernyataan Bahwa Orang Ini Tidak Boleh Untuk Mengelola Hartanya Kalau Dia Melakukan Transaksi Sebelum Itu Transaksinya Tetap Dianggap Sah Dan Boleh Maka Hijr Itu Perlu Untuk Apa Kemaslah Kemaslah Harta Orang Itu Dan Nanti Tidak Ada Orang Yang Tercederai Kenapa Karena Batalnya Akat Yang Dilakukan Dengan Orang Yang Akalnya Kurang Tersebut Yang Ketiga Al Majnun Orang Gila Majnun Ini Yang Tadi Gila Gila Betulan Al Majnun Nuhu Manihtal La Akluhu Majnun Itu Adalah Orang Yang Hilang Akalnya Sehingga Lemahlah Pengertiannya Orang Yang Akalnya Terhalangi Sehingga Ya Ke Ilmunya Atau Pengetahuannya Sangat Lemah Faiyuh Jaru Orang Gila Ini Dia Perlu Untuk Di Hijjar Untuk Apa Dilarang Untuk Mengelola Hartanya Mengelola Fala Tuna Tunfadzo Tuna 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 Atau Tuna 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 sampai ia betul-betul sembuh dari gilanya atau akalnya kembali normal ini gila yang temporal karena memang ada orang yang gila itu temporal gila jadi dulu di tempat saya itu ada orang yang kalau sudah musim panas seperti ini memang sombaku itu gila nanti kalau sudah selesai itu sembuh ya itu betul saya dulu sering pusing kalau pergi gasik jam 3 ya sudah keluar dari rumah kemudian saya lewat di kampung itu tengah jalan itu ada tong sampah ada sangkerah tahu sangkerah? sangkerah itu apa namanya? ya sampah kemudian pernah ada pohon yang dilintang di tengah jalan dan itu tidak terus-terus biasanya musim tembakau yang panas semua sombaku itu saya sering tanya kalau ini Pak Agus saya tidak mau sombaku lak lekas dan itu terjadi hampir setiap tahun setiap tahun orang perempuan orang perempuan nah kalau ada seseorang yang gilanya seperti itu selama ia gila maka dia tidak boleh untuk mengelola hartanya kalau ada seseorang yang melakukan akat dengan orang itu terkait akat yang berkaitan dengan harta maka akatnya tidak tidak sah liqaulis salallahu salam berdasarkan sabdan nabi s.a.w rufi'al qala mu'an thalathatin pena itu diangkat dari tiga golongan manusia ada tiga golongan manusia yang tidak dicatat kalau ia dosa tidak dicatat ia berdosa lumayan ini melakukan dosa yang berdosa dicatat tiga golongan pertama orang gila yang akalnya tidak berfungsi sampai ia sembuh yang kedua orang yang tidur sampai dia bangun orang yang tidur dia mengigau kemudian mencak-mencak mencak-mencak apa namanya mencela orang lain maka tidak berdosa karena memang akalnya tidak tidak berfungsi karena dia memang dalam kondisi tidur mengigau sedang tidur tiba-tiba bangun tapi akalnya itu tidak tidak fungsi jalan-jalan ngambil ngambil pisang tetangganya dimakan habis tapi ketika makan dia tidak sadar ada yang seperti itu saya lupa namanya kalau di medis itu dulu daerah kerangga itu ada orang yang punya kelainan seperti itu jadi dia pernah malam hari jam 12 yang cerita istrinya suaminya bangun ya ya melek dia ke dapur tapi tidak sadar ke dapur makan delih orang unting ya jadi delih itu kan ngecei kan itu ini delih dua unting habis dia tidur lagi dan dia tidak sadar kalau dia makan nah itu di medis ada namanya saya lupa itu pernah nanya itu nah kalau dia melakukan perbuatan yang berusaha seperti itu tidak dicadar karena memang akalnya tidak berfungsi tapi tidak boleh kemudian untuk edok-edok pura-pura kalau pura-pura itu diidik-idik keri dia ketawa nanti nah ini orang yang tidur sampai dia bangun dan anak kecil bayi sampai dia balik jadi orang gila itu juga boleh untuk dihijr bahkan disyariatkan untuk dihijr tidak diperbolehkan untuk mengelola hartanya bahkan yang keempat beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaze'i rahimahullah beliau menambah Al-Marid orang sakit wahua man maradham maradhan yahawfu anhu yahawfu minhul halak adatan orang yang mengalami sakit yang sakitnya itu secara adat tabiat kalau dalam bahasa kedokternya secara empiris dinyatakan penyakit yang memang membahayakan seseorang yang sakit mengalami sakit yang parah difone sakitnya membahayakan fa'inna li warisatihi maka bagi ahli warisnya boleh untuk menghijr orang itu untuk menggunakan hartanya jika difone dia mengalami sakit yang sakit itu tidak mungkin akan sembuh hanya keajaiban ilahi saja kan ada penyakit yang seperti itu kalau di di rumah sakit sering difone dengan stadium bukan empat kalau empat itu masih masih ada ada harapan penanganan kalau dokter itu angkat tangan itu biar kalau sudah stadium lima kalimatnya sering dengan istilah apa hanya menunggu keajaiban dari yang maha kuasa karena dalam tatanan nalar itu sudah mentok sudah tidak mungkin untuk bisa di bisa ditangani kalau ada seseorang yang mengalami sakit sampai seperti itu maka orang yang seperti ini boleh ahli warisnya melarangnya untuk mengelola dan membelanjakan hartanya kenapa karena ketika ia membelanjakan hartanya maka bisa jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya orang yang seperti ini boleh untuk dilarang mengendalikan mengelola hartanya melebih di atas kebutuhannya di atas kebutuhan apa makan minum kemudian pakaian kemudian obat obatan hatta ya sampai ia sembuh atau ia meninggal dunia ini orang yang sakit yang sudah tidak bisa di sudah secara empiris dalam medis pandangan medis sudah tidak ada apa tidak ada harapan untuk kesembuhan yang seperti ini boleh untuk ditahan dari mengelola hartanya artinya apa melampaui batas kebutuhannya kebutuhan pokok makan minum ubat ubatan dan juga kebutuhan pokok yang lain ibu ibu bapak para jamaah rahim akum Allah itulah al-hijru al-hijr ya orang-orang yang orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk mengelola atau mengendalikan hartanya kenapa karena ketidak mampuannya untuk mengelolanya seperti tadi karena usia masih anak-anak atau karena gila atau karena safih ya safih itu ya karena ketololan kebodohan atau karena kebangkrutan khusus masalah perlakuan kepada orang yang mengalami kebangkrutan itu seperti apa nanti ada pembahasan khusus di bab yang berikutnya yaitu bab at-taflisu bab orang yang mengalami pailit atau kebangkrutan dalam syariat islam itu ada aturan sendiri terkait bagaimana bermuamalah terhadap orang yang mengalami kebangkrutan ini insyaallah bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ibu bapak para jamaah rahim kemullah barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini semoga bermanfaat segala kesalahan kekhilafan kekurangan mudah murah Allah memberi ampunan sebelum seakhiri ada pertanyaan leah 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 dan